Oke, baik. Saya buka dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang masih setia hadir ya di Kampung Bahasa Jepang. Nggak kerasa kita sudah menginjak hari ke-30. Atau hari ke-30 ya, kalau tidak salah. Dari bulan Februari lalu sampai sekarang. Nah, buat teman-teman yang belum hadir, atau teman-teman yang sudah pada hadir nih, tolong beritahu kepada teman-teman yang lain. Sambil menunggu waktu berbuka, kita satu jam setengah ke depan insya Allah kita akan belajar Bahasa Jepang bersama. Kita akan membahas mengenai bab 41 buku Minano Nihongo bagian kedua, yang mana kembali kita menghadirkan Pak Dipta dari SMKN 1 Bawah Pelajar Negara didampingi oleh Bu Yuri dari SMK Mitra Industri MM2100. Jadi, mohon partisipasi dari teman-teman semua. Kita mengharapkan adanya pembelajaran dua arah, di mana teman-teman semua juga apabila ada yang mau ditanyakan, apabila ada yang bingung, bisa ditanyakan langsung ke Sensei Dipta atau Yuri Sensei. Jadi, mohon kerjasamanya. Lalu juga kita mohon keaktifannya. Karena di sini kita sama-sama belajar ya. Nanti juga di akhir, saya kemarin lihat absennya masih banyak yang kosong ya. Jadi, mohon diisi absensinya. Karena itu penting buat kalian juga. Buat kita juga sebagai penilaian kehadiran kalian dari awal sampai akhir. Jadi, mohon diisi data-datanya. Lalu juga mohon diserap ilmunya dengan baik dengan benar. Karena mungkin sampai sekarang, atau di buku Minanoni Honggo bagian kedua ini, kayaknya lebih berat ya dibanding yang pertama. Jadi, kepada teman-teman semua, mohon serap ilmunya dengan baik dengan benar. Karena akan sangat rugi kalau misalkan kalian tidak belajar dengan baik dengan benar. Serta menemukan materi dari Sensei-Sensei yang luar biasa di Kampung Bahasa Jepang. Mungkin segitu aja dari saya. Selamat belajar, teman-teman. Saya serahkan room kepada Bu Yuri. Selamat. Kepada Bu Yuri, dipersilahkan. Terima kasih banyak, Pak Raka, kemudian Sensei Dikta, Kondisiwa. Kondisiwa. Pak Dikta, suara saya terdengar dengan jelas, Pak Dikta? Iya, Bu. Terdengar. Ini salah saya juga terdengar jelas, nggak, Bu? Halo? Halo, Bu? Iya, terdengar jelas, Pak. Oh, iya, iya. Halo, Pak? Oh, iya, kalau sudah terdengar, ya. Mohon maaf, agak delay sedikit, Pak. Iya. Eh, Minasang. Saya mulai ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Minasang, Konnichiwa. Konnichiwa. Hai, Minasang. Konnichiwa. Eh, Minasang, Konnichiwa. Ayo, mana Konnichiwanya dulu? Sensei mau dengar? Konnichiwa. Konnichiwa. Minasang, kyo wa o genki desu ka? Genki desu. Genki desu. Genki desu yone. Ya kata, Minasang wa genki datara, Sensei to Dipta Sensei ga moto genki desu yo. Kalau Minasang semuanya sehat, Genki, insya Allah, Sensei dan Dipta Sensei juga sehat. Kembali lagi, hari ini kita bertemu, di pertemuan kampung bahasa ini. Tidak terasa sudah masuk di bab-bab akhir Minanonihongo, Minasang. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajarannya bersama dengan Dipta Sensei di buku Minanonihongo bab 41. Untuk Minasang sebelumnya mungkin boleh sambil dibuka materi yang kemarin. di bab 41 ini kita belajar sedikit tentang Teinego ya. Atau bahasa sopannya halusnya dari bentuk kuremas, moraimas, dan juga agemas. Seperti yang sudah Minasang pelajari di bab 1 kemarin ya. Oke, kalau gitu tidak membuang waktu lagi. Karena lumayan ya bentuknya di bab 41 ini. Langsung saja kepada Dipta Sensei mungkin boleh langsung ya, Sensei. Terima kasih Yuri Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di online class Kampung Bahasa Jepang di pertemuan yang ke-30. Hari ini kita akan belajar tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Yuri Sensei. Kita akan belajar sedikit tentang Teinego atau Keigo ya. Ini bahasa sopan, mungkin kalau dalam bahasa daerah, kalau orang Jawa itu sudah ngerti ya namanya bahasa kerama. Ini di Jepang juga ada bahasa kerama. Langsung saja kita mulai ya. Nah, ini pertama kita belajar tentang kesakatan-nya dulu ya yang akan keluar di bab 41. Nah, karena kesakatan ini penting, saya coba jadikan satu-satu. Yang pertama adalah Itadagimas. Nah, Itadagimas ini artinya menerima ya. Ini bentuk yang lebih sopan dari Moraimas. Jadi, kita merendahkan diri sama lawan kecara ya. Makanya, makanya Itadagimas. Lalu, yang kedua adalah Kudasayimas. Nah, Kudasayimas ini artinya memberikan. Ini juga bentuk sopan dari Kuremas. Nah, yang ketiga, Yarimas. Nah, ini artinya memberi ya, bukan yang Yarimas yang artinya melakukan. Nah, ini hanya bisa dipakai untuk ini ya, yang lebih rendah ya. Misalnya, binatang, tanaman, atau untuk anak, untuk cucu, dan sebagainya. Tidak boleh dipakai untuk orang yang lebih tinggi ya. Misalnya sama guru, sama kepala sekolah, sama atasan itu. Tidak boleh pakai Yarimas. Nah, selanjutnya adalah A.G.Mas. A.G.Mas ini kanjinya ada kanji W ya, kanji ke atas. Ini artinya menaikkan. Selanjutnya, Sagemas. Sagemas ini artinya menurunkan. Selanjutnya, Shinsetsu ni Shimas. Ini dari kata Shinsetsu ya, yang artinya baik hati. Terus ada partikel ni, terus ada kata Shimas. Jadi, ini untuk menjadikan kata sifat menjadi kata kerja. Nah, artinya jadi berbaik hati. Yang selanjutnya adalah Kawaii. Ini ya, Kawaii. Artinya manis. Manis untuk ini ya, lucu maksudnya bukan manis yang manis makanan. Kalau manis makanan itu amai. Selanjutnya adalah Mezurasii. Mezurasii ini artinya langka ya. Selanjutnya, Oiawaii. Nah, ini sebenarnya katanya, kata sebenarnya adalah Iwaii. Tapi karena ini biar lebih sopan, makanya di depannya dikasih partikel O. Jadi, OIwaii. Ini artinya perayaan. Ini jadi lebih sopan. Jadi, kalau ada OIwaii itu untuk menandakan. Kalau perayaan itu besar. Terus, yang selanjutnya adalah Otosidama. Nah, ini dia Otosidama. Ini angpau ya. Kalau kita ya, biasanya kalau pas di Gervitri kan dapat amplop isinya uang ya. Nah, di Jepang juga ada. Ini biasanya pas tahun baru. Terus, dapatnya Otosidama. Ini namanya angpau. Selanjutnya adalah Omi-Maii. Ini artinya menjenguk. Ini juga asalkatannya dari Mi-Maii. Terus, tapi di depannya dikasih partikel O agar jadi lebih sopan. Selanjutnya, Kyomi. Kyomi ini artinya minat ya. Nah, misalnya kalau kita berminat pada sesuatu, kita pakai pola kalimat Kyomiga Arimas. Nah, misalnya ini kalau ini contohnya Kompiutani. Kompiutani Kyomiga Arimas. Maksudnya berminat pada komputer. Selanjutnya adalah Joho. Ini Joho panjang semua ya. Ini kanannya seperti ini. Ini artinya informasi. Selanjutnya Gumpo. Nah, ini adalah artinya tata bahasa. Nah, ini biasanya kalau kita belajar bahasa Jepang ini ibadat ya. Gumpo-gumpo itu. Yang biasanya agak membilinkan. Yang selanjutnya adalah Hatsuong. Ini Hatsuong ini sebenarnya nada bicara ya. Misalnya kalau contohnya itu kalau dalam bahasa Jepang ada Hashi sama Hashi. Nah, kalau Hashi yang dari atas ke bawah itu artinya tempatan. Kalau Hashi itu kalau yang terakhirnya ke atas itu artinya zumpit. Nah, itu untuk yang bahasa Jepang biasa. Tapi kalau yang bahasa Jepang yang sekarang terkenal di Kansai Bank itu yang di daerah Usaka atau Kyoto itu kebalik. Jadi kalau yang Hashi itu zumpit. Kalau yang Hashi itu jembatan. Nah, ini contohnya Hatsuong ya. Jadi maksudnya nada-nada kata-kata dalam bahasa Jepang karena terkadang salah nada bisa beda arti. Terus yang selanjutnya adalah Saru. Nah, ini Saru bukan Saru itu ya. Ini adalah Saru kalau di bahasa Jepang itu monyet. Terakhir adalah selanjutnya Esa. Esa ini makanan ya. Ini khusus makanan untuk binatang ya. Bukan untuk manusia. Kalau manusia tabemono. Kalau Esa itu binatang atau tanaman. Kalau misalnya untuk manusia enggak boleh ya pakai Esa. Ingat ini. Enggak sopan banget kalau pakai Esa. Karena tandanya itu menyamakan dengan binatang. Makanya kalau Esa itu khusus untuk binatang. Selanjutnya adalah Omocha. Omocha itu mainan ya. Terlanjutnya Ehong. Itu adalah buku gambar. Ini Ehong itu buku gambar bukan buku kita untuk menggambar ya. Tapi Ehong itu biasanya seperti buku-buku cerita yang di dalamnya itu ada gambar-gambarnya. Beda sama Manggaya atau komik. Tapi kalau Ehong itu lebih kayak kita buku-buku dongeng semasa kecil itu kan banyak gambarnya dan tulisannya berparagraf-paragraf ya. Nah, itu namanya Ehong. Terus ini E. Selanjutnya adalah Ehagaki. Nah, ini dari kata E sama Hagaki ya. E-nya itu gambar, Hagaki itu perangkuk. Jadi kalau kita sambungkan, jadi katupos bergambar. Jadi katupos yang ada gambarnya itu udah bukan Hagaki lagi, tapi bisa disebut sebagai Ehagaki. Selanjutnya adalah Duraiba. Duraiba itu dari kata Driver ya, bahasa Inggris itu Obeng. Terus selanjutnya adalah Hangkachi. Hangkachi itu sampu tangan ya. Jadi dari kata Hangkachi bahasa Inggris. Terus selanjutnya adalah Kutsu Sita. Kutsu Sita ini artinya close kaki ya. Ini bisa dilihat dari kanjinya. Sebetulnya kalau kita mau belajar kanji itu dari kanji Kutsu sama kanji Sita. Maksudnya dibalik sepatu. Jadi makanya bisa jadi kutsu kaki. Seperti itu. Terus Tebukuro. Nah Tebukuro ini artinya saru tangan ya. Ini dari kanjinya T, kanji tangan sama Bukuro itu plastik atau kukus. Makanya kukus tangan makanya jadinya saru tangan. Nah ini Yochieng. Yochieng ini TK ya, taman kanak-kanak. Bukan playgroup kalau playgroup ada lagi. Tapi kalau Yochieng itu taman kanak-kanak. Selanjutnya adalah Dambo. Nah ini Dambo atau alat pemanas. Mungkin kalau di Indonesia itu jarang banget ya karena iklimnya emang profis jadi panas. Kalau di Gebang itu Dambo biasanya kalau sekarang sudah satu paket sama AC tapi ada juga yang enggak itu untuk pemanasan ruangan biasanya kalau pas mesejim ingin. Terus ada lagi ada Reho. Nah ini Reho. ini AC ya bisa juga Eacom itu lebih lebih sering dipakai-pakai Eacom itu dari kata air conditioner bahasa Inggris terus disingkat jadi Eacom emang agak aneh tapi begitulah orang Jepang kalau diingkat-ingkat jadinya agak lucu. Kalau bahasa Jepangnya Reho tapi kalau biasanya lebih sering disebut pakai Eacom pakai kata kanak itu. Terus ini Undo. Undo ini suhu ya misalnya kalau di AC atau di ruangan itu ada suhu ruangan ini makanya Undo. Oke kosa kata selanjutnya adalah ini Sofu Sofu ini kakek ya ini biasanya ini hormat kalau kita biasakan Oji San atau Oji Chan tapi kalau pakai Sofu itu ada kesan kalau kita sangat menghormati sama kakek ya terus kalau neneknya itu pakenya Sofu ini juga sama kalau biasa itu biasanya Oba Chan tapi kalau pakenya Sofu itu kita hormat sama neneknya terus ini Magu Magu ya cucu terus Om Magusan ini Om Magusan itu cucu tapi untuk orang lain maksudnya itu biar lebih sepan sama kalau kita bilang cuma pakai Magu ya sebenarnya bisa tapi lebih sepannya lagi pakai Om Magusan Nah ini Oji San Oji San ya ini Oji San Oji sama Oji San ini kalau Oji biasa itu Om Om kita sendiri kalau Oji San itu Omnya orang lain nah ini beda satu bidagana disini bisa jadi kakek bisa jadi Om ya Oji San sama Oji San terus ini juga sama Oba San Oba sama Oba San ini juga Tante kalau Oba itu untuk Tante Cidi sendiri kalau Oba San itu untuk Tante menyebut orang lain nah terus ini kan rinin selanjutnya adalah ini penjaga sebenarnya ini penjaga bisa tapi manager misal kalau bukan manager dalam pesannya misal kalau manager di apartemen atau manager di asrama itu pakainya kan rinin tapi kalau di perusahaan bisa pakai manajer juga bisa ini kalau misalnya pakai kan rinin itu buat tugis sepanjang bisa kita nggak tahu nama itu atau bapak penjaganya itu bisa pakai kan rinin kan rinin saja bisa misalnya kalau kita ya misalnya mbak manager mbak penjaga mbak penjaga mbak penjaga gitu seperti itu terus ini kono aida kono aida ini artinya beberapa saat lalu ya ini untuk menyatakan waktu yang ya tidak tidak jelas misalnya untuk kono aida misalnya sudah seminggu yang lalu dua minggu yang lalu misalnya tidak ada nyebutan waktu yang tepat makanya pakainya kono aida biar lebih simple nah bentuk kaiwa nanti sebenarnya ada namanya hitokoto hitokoto itu artinya sepatah kata terus ada lagi zutsu ini setiap misalnya ichi zutsu satu-satu terus kalau hitori zutsu itu berarti seorang-seorang dan seterusnya kalau pakai setiap-setiap itu terus ini ada futari futari itu berdua ya bisa pasangan tapi futari itu gak mesti pasangan ya misalnya kalau kita sama teman berdua youtube bioskop kan bisa aja gak pasangan misalnya futari de eigau mimas nah itu berdua ya lebih depannya berdua bukan pasangan kalau pasangan itu ada lagi terus selanjutnya adalah kotaku ini dari ini juga rumah ya ini lebih bentuk kosa kata lebih sepan daripada ie atau uji akhirnya kotaku terus dozo usia was ini ini selamat berbahagia biasanya kalau ini ucapan dozo usia was ini biasanya untuk pernikahan ya kalau untuk misalnya ulang tahun atau dan sebagainya jangan pakai ini cukup pakai misalnya kalau ulang tahun ya utan jubi umid itu kalau yang lainnya cukup pakai umid itu aja tapi kalau dozo usia was ini itu lebih berdua pernikahan nah selanjutnya adalah ini nanti pas di yomi mono ya ada nanti ini ini adalah ukasi banasi ini cerita dongeng ya sebenarnya ini arti harafiahnya adalah cerita zaman dahulu jadi sebenarnya gak harus cerita dongeng misalnya yang namanya folklore atau cerita rakyat itu kan terkadang beneran dongeng atau ada benarnya nah ini mempengaruhi banasi bisa terus ini aru nani-nani ini suatu artinya misalnya kalau aru tokuroni itu bisa jadi di suatu tempat kalau aru tokini itu bisa jadi suatu waktu dan sebagainya makanya ini pakainya aru bisa diartikan terjadi suatu ini ada otoko otoko itu laki-laki kodomo tachi itu anak-anak kalau kodomo itu cuma anak single tapi kalau kodomo tachi itu bentuk sama dari anak-anak makanya jadi anak-anak kalau kita buku tachi berarti kita terus kimi tachi berarti kalian pakainya tachi nah ini ada iji memas nah ini iji memas itu artinya menyiksa menganiayai membuli dan sebagainya ini pokoknya kalimat negatif jangan dilakukan terus ini kami kami itu kura-kura kalau kita sudah pernah nonton ada kami itu kan ada tokohnya namanya kami nah itu kan kenapa dia pakai kura-kura karena memang dari namanya aja kami terus ini tasuke mas tasuke mas itu artinya membantu atau menolong terus yasashi nah ini baik ya baik hati ini dari keosif atas pati terus ini ohime sama ohime sama itu putri ya biasanya kalau hime itu ada cukup putri tapi kalau ohime sama itu lebih ke dongeng jadi kesannya itu seperti tidak nyata makanya makanya ohime sama terus kurasi mas kurasi mas itu artinya hidup atau tinggal terus ini diku ini artinya daratan daratan ya kalau benua itu makanya tayi diku daratan yang besar suruto ini artinya kemudian ini frase ya misalnya saat melakukan itu kemudian ada sesuatu suruto karega gimas atau nanti ada di cerita kalau waktu cukup kita bahas murasi mutaro terus kemuri kemuri itu asap mas siro nah mas siro ini dari kata siroi siroi putih nah ini kalau ada ma ini menandakan kalau itu sangat ini kenapa mas siro berarti artinya sangat menekankan kalau itu putih sekali terus nakami nakami ini isi misalnya isi buah bisa nah ini yang tadi Urasimataro nah ini Urasimataro salah satu bentuk dongeng Jepang mungkin sudah pernah dengar kalau belum nanti kita baca bareng-bareng tentang Urasimataro selanjutnya adalah ini ya posangkatannya lagi ini bentrina Joho itu artinya informasi berguna nah ini taisho no taisho ini penyewaan baju ya nandemo soro imas ini artinya tersedia apa saja kinsakuga ipai ini pajak model terbaru nah yang penting misalnya katanya itu ini kici gosan yang kemarin sama arti sudah pernah dibahas sepertinya ini yang perayaan umur untuk anak-anak anak-anak tiba-tiba kalau berumur 3 tahun 5 tahun sama 7 tahun itu mereka biasanya mengadakan apesta namanya si gosan perayaan 3, 5, dan 7 ini ada sosugyo siki ini wisuda nah ini seijin siki ini upacara pendewasaan ini ada di depak kalau misalnya sudah umur 20 ada namanya si jinsiki jadi orang-orang yang sudah umur 20 saat itu ini nanti bisa dapat sertifikat kalau merendatakan kalau mereka sudah dewasa nah kalau sudah dewasa kan biasanya kalau di Indonesia ya sama kalau di Jepang itu sudah bisa legal minum sake bisa untuk pemilik dan sebagainya terus ada kekon siki ini adalah pacara pernikahan terus ini untuk hari ya sudah pernah dibahas ada gate suyobi itu Senin kayaobi hari selasa suyobi hari Rabu nah ini ada Nihon Nihon Ryori Koryukai ini masalah Jepang terus Ikebana Sukur nah ini yang kemarin saya bahas Ikebana yang seni merangkai bunga ini Sukur itu sekul dari kata sekul bisa di artikan juga sebagai sekolah merangkai bunga bisa klub merangkai bunga juga bisa terus Nihongo Pyo Shitsu nah ini arti harapiannya adalah kelas bahasa Jepang bisa juga kursus bahasa Jepang terus ini yang penting-penting lagi karaoke terus video kamera nah ini karena ini kata-kata tau ya karaoke maksudnya itu yang karaoke kita nyanyi-nyanyi di ruangan itu kamera video ini petai denwa itu HP terus baby yohid ini dari kata yohid itu peralatan untuk peralatan baby itu bayi jadi peralatan bayi terus resya yohid peralatan rekreasi jadi ini rekreasi dari kata rekreasi terus ini ryoko yohid nah ini untuk beradaan beradaan wisata terus yang penting lagi ini ya zen ga degimas nah ini zen itu praktek meditasi dalam agama buddha di Jepang ini namanya untuk menanakan pikiran terus ini ada yoshidri furia tabirarimas nah ini so sindri itu artinya vegetarian ya ini cuma makan sayur nah oke selanjutnya kita masuk ke gumpo atau tata bahasa nah ini kita akan belajar tentang itadagimas nah jadi ini polanya kata benda biasanya orang terus partikel ini kata benda lalu itadagimas ini artinya menerima ya itadagimas jika pembicara menerima barang dari orang yang bertangkat lebih tinggi daripada diri sendiri menggunakan itadagimas ya pakai orang emas itu sebenarnya bisa juga tapi lebih separahnya kalau pakai itadagimas nah ini bagiannya seperti ini misalnya kalau buco itu sebaiknya pakai itadagimas karena buco ini kan ketua bagian ya terus ini juga kaco kaco juga itu ketua seksi terus ada lagi saco saco itu CEO atau direktur sebagainya itadagimas karena emang misalnya kalau murahimas teman itu murahimas kalau untuk udomo juga murahimas nah ini partikelnya ini kalau saya dulu biasanya masih sering lupa ya kalau ini bisa artinya bukan untuk dua tapi bisa dari nah misalnya seperti ini watashiwa saco ni omiyageo itadagimas saya menerima oleh-oleh dari pak direktur nah ini ya itadagimas setahun ya terus contohnya lagi ini watashiwa saco ni omiyageo itadagimas ini ya tadi terus watashiwa sensei ni omiyageo itadagimas ini berarti saya menerima oleh-oleh dari sensei misalnya lagi watashiwa sensei ni hong-o moraimas hong-o itadagimas saya menerima buku dari buku ini ada lagi watashiwa yamadasan ni omiyageo itadagimas saya menerima oleh-oleh dari yamadasan ini berarti yamadasan mungkin lebih tinggi ya makannya 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 itadagimas walaupun makannya enggak lebih tinggi juga tapi karena ini orang lain jadi karena kita istilahnya mau merendahkan diri makanya paginya itadagimas oke kita masuk ke latihan ya belum jadi ini latihannya yang ini ya nomor satu ini ya dari gambar ini ya kita jadi dari gambar ini nah seperti ini nah perlu diperhatikan ini yang tadi tidak disebutkan dalam penjelasan kalau untuk tata ini itu bisa untuk orang lain ya kalau untuk yang nanti kita belajar kudasai ini kan untuk diri-giri tapi kalau untuk yang itadagimas ini untuk orang lain nah ini dalam contohnya ini harus kalau kita mungkin taunya moraimas ya tapi ini juga salah artinya moratandes ada di sini artinya sama kira kaki yang bagus jawabannya e saya menerima dari kakak perempuan muratandes ini sama sama kayak moraimas tata kedua kira 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 perangkuk gambar yang bagus jawabannya sensei ini itadai tantes saya menerimanya dari sensei dari pak guru ini contohnya di gambar ini aneh maksudnya ini ini pak guru ini untuk soal nomor satu yang ini gambarnya ini ada tulisan oba berarti ini adalah tante nah ini apa ini yang mau diberikan sarung tangan sudah saya tuliskan disini di bukuro jadi membahatnya seperti ini kira nah obukuro disini e basantara itadaitan des obakara itadaitan des juga bisa jadi tadi artinya sarung tangan yang bagus saya menerimanya dari tante untuk nomor dua ini contoh ini digambarkan ini maksudnya ini ada tulisan satu ini pak direktur mungkin ada yang interpretasikan lain tapi ini sudah ada tulisan pak satu ini juga saya kurang tahu maksudnya apa jadi saya pakenya sasin foto ya menurut saya ini memang foto ya jadi ini ada yang mau mencoba cara membuatnya seperti tadi jadi yang memberikan itu sat show terus yang diberikan itu barangnya sasin silahkan ada yang mau mencoba nasan saya mau mencoba silahkan oh silahkan setiap setiap nasan hai sensei saya itu nomor dua ya nomor dua ya nomornya kayak ehong apa sasing yang mana nomor dua ya yang nomor dua ini aja pakenya sasin biar gampang ya yang ehong karena udah dipakai yang dicontoh eh agagi ini juga ehong juga bisa sebenarnya silahkan kalau mau pakai ehong juga bisa sasin juga bisa ya kan pakai ehong aja ya ya gak apa-apa kira ehong ya artinya gimana sebentar buku gambar bagus ya ya menerima dari direktur ya menerima dari pak direktur ya gitu ya betul oke untuk nomor tiga ada yang mau mencoba ini kacau ini kepala bagian ya terus ini sapu tangan ya kelihatan ini sapu tangan silahkan ada yang mau mencoba bapang bapang masih gampang Hacau sama Hang Kaci ya silahkan ada yang mau mencoba tidak ada saya lagi berarti seperti tadi oh kirena kirena hangkaci desu ee apanya kacau di itadaitan desu seperti itu ya dia mau sapu tangannya bagus ya jawabannya iya saya menerima dari pak kepala bagian ini kacau oke untuk nomor lima yang nomor empat ini sobo ya nenek ini sepertinya parfum sepertinya sih parfum ya ini kenapa saya melihatnya parfum parfum itu kosui mungkin kalau ini bisa diartikan ame permen juga bisa silahkan saya mau mencoba nomor empat silahkan sudah mau mencoba lagi nomor empat ya kirena kosui desu ee ya dahin desu ya artinya parfumnya bagus ya ya menerima dari nenek ya makasih oke itu ya untuk itadakimas atau menerima nah selanjutnya adalah yang kiremas ya nah ini kiremas tapi sekarang ini kita pakai kuda saimas tentu semuanya pakainya pakai kata kuda dan kuda saimas nah seperti yang kita tahu kalau kiremas itu khusus untuk diri sendiri ya jadi tidak boleh untuk orang lain nah makanya disini partikel ini pasti artinya dari makanya kalau belakangnya itu kuda saimas atau kuremas itu yang objeknya yang diberi adalah diri sendiri atau kita makanya ini artinya dari nah ini contohnya adalah Satchoga Watasini Omiyageo Budasai Masta nah artinya direktur memberikan saya oleh oleh ini ya oh ini nah ini emak watanya ini saya ya pakai ini nah ini ada kalanya itadagi mas dan kuda saimas digunakan jika penerimanya anggota keluarga dari pembeli cara itadagi mas itu sopan ya ini contohnya Musumewa Buconi Omiyageo itadagi mas anak perempuan saya menerima oleh-oleh dari Pak Direktur ini beda ya sama yang di atas sama-sama pakai ini ini ya ini di atas ini yang ini Buconi tapi kalau yang ini di atas ini di atas Siti itu kepada saya anak ini kuda saimas kalau itadagi mas itu intinya adalah dari ya menerima dari di sopiknya anak perempuan saya menerima oleh-oleh dari Direktur nah sedangkan ini yang perempat Bu Choga Musume Omiyageo kuda saimas kepala bagian memberikan anak perempuan saya oleh-oleh kenapa ini panggilnya kuda sai mas jadi kalau belakangnya kuda sai itu yang di depan partikel ini itu objek yang diberikan ya ini ini juga menerima ini contohnya adalah seperti ini lagi Saco Gawata sini Omiyageo kuda saimas nah ini artinya Saco memberikan oleh-oleh kepada saya nah bisa juga kalau ini dibalik Watasiga Satsuni Omiyageo itadagi mas seperti ini sebenarnya kalimat ini bisa dibolak-balik tergantung mau fokusnya yang mana saya menerima yang ini terus catat yang kedua Sensei Gawata Sini Omiyageo kuda saimas da Sensei memberikan oleh-oleh kepada saya juga dibalik lagi Watasiga Sensei ini Omiyageo itadagi mas jadi kalau kuda saimas karena memberi ya jadi yang di depan ini jadi yang diberi tapi kalau yang di pake nya itadagi mas yang di depan ini jadinya yang menerima terus contohnya lagi Yamada sangga Watasini Omiyageo kuda saimas dan ini artinya Yamada memberikan oleh-oleh kepada saya oke langsung ke contoh soalnya lagi nah seperti tadi ini bagian 2 tinggal dibalik ya seperti saya tadi saya contohnya ini nomor 1 nah ini yang karena kakak saya memberikannya kepada saya kalau ini yang pake itadaita yang pake kuretan sekarang ini keluarga itu jadi kalau di Jepang itu keluarga ya kita juga sama kalau keluarga itu karena akrab jadi tidak perlu pake kakak sasupan seperti itadagi mas dan sebagainya pake kuretan sudah bisa sampai lagi te kina e hagagyu disni e sinsi ga kudasatan dis nah ini karena sensei karena yang memberikan itu sensei ini pake kudasatan menerima oke ini kami kasih contoh yang nomor 1 oba tadi te kina te bukuro disni e oba ga kudasatan dis begitu aja gampang kan oke nomor 2 yang 1 lagi ada yang mau mencoba untuk yang pola kalimat ini silahkan nasen ada yang mau mencoba oke sebetulnya ga ada jadi saya lagi lagi polanya sama te kina kalau tadi ehong ya sekarang kita pake sasin aja te kina sasin desni e sasoga kudasatan des seperti itu aja gambar foto-foto yang bagus ya dia pak direktur yang memberikannya coba ya seperti itu nah untuk tiga lagi kacho ya ini juga pakeknya hangkachi seperti ini lagi te kina hangkachi desni e kacho ga kudasatan desu takut tangan yang mantus ya iya pak warbagian yang memberikannya oke nomor 4 yang sobo dan kosui ada yang mau mencoba silahkan pakeknya kudasatan ya bukan yang kita dari mas silahkan ada yang mau mencoba minasan tidak ada yang mau mencoba ayo ayo silahkan susu minasan mau mencoba yang nomor 4 ya lagi kudasatan tang des ya hatinya ayo sensei e bentar sensei jaringannya aduh ya jaringannya error ya jaringannya susah ya kudasat alaya sensei selamat alaya ya nomor berapa sensei 4 nomor 4 ya yang nenek lagi oh berarti parfum lagi ya 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 parfum lagi sutekina kosui desni ya ya betul ee ee so bogga kudasatan des ya betul hatinya gimana parfumnya bagus ya ya diberi diberi nenek ya betul seperti itu ya bedanya jadi kalau pakai kita daida sama kudasat kudasat itu seperti itu kalau kita daida itu menerima kudasata itu memberi oke materi selanjutnya adalah adalah untuk yarimas nah ini seperti yang tadi saya singgung sedikit untuk kata yarimas itu khusus untuk binatang dan tubuhan ya ini memberikan tapi untuk binatang dan tubuhan tapi ternyata akhir-akhir ini banyak orang yang menggunakan agimas karena lebih sepan daripada yarimas memang untuk kata agimas itu lebih netral ya misalnya kalau untuk sama-sama manusia misalnya untuk sama teman atau sama adik atau sama anak itu pakai agimas bisa tapi kalau pakai yarimas itu nggak bisa ya karena yarimas ini beneran khusus untuk pandan fauna kalau untuk dipakai kemanusia itu sangat-sangat nggak sopan nah ini tabelnya seperti ini kalau misalnya untuk buco orang yang lebih tinggi itu pakainya sasi agimas kalau untuk yang setara atau yang lebih rendah ini pakainya agimas misalnya tumodachi terus kalau yang untuk ini misalnya binatang atau tubuhan pakainya yarimas pakai agimas juga bisa ya terserah kita mau pakai yang mana yang penting yarimas tidak boleh dipakai di selain tubuhan dan hewan nah terus agimas juga tidak boleh dipakai yang ke atas yang ke atasan yang perlu diikat itu saja kalau dalam prakteknya nah ini contohnya adalah watashiwa musukoni okasio yarimasta saya memberikan anak laki-laki saya buah nah ini ya sebenarnya ini kalau untuk anak ini kurang sopan ya tak pakenya agimas tak saja karena emang yarimas itu sebenarnya khusus untuk tubuhan dan hewan karena saya memberikan anak laki-laki pada buah jadi pakenya agimas saja kalau untuk sama-sama manusia kalau untuk yarimas anggap saja khusus ke tubuhan dan hewan nomor 6 watashiwa ini esau dari masda saya memberikan makanan pada anjing nah ini esau itu makanan kalau umpan itu kan lebih pesannya itu misalnya kalau kita mancing kalau mancing pakai umpan bisa ya sama-sama pakai esau tapi artinya pakainya umpan karena emang kalau kita mancing kita berniat menangkap ikannya tapi kalau anjing ini kalau anjingnya punya kita berarti ya pakai makanan soalnya kalau memang anjingnya punya orang lain kita pengen terus kita mau ambil ya pakai esau makanya artinya umpan juga bisa tapi jangan ya jangan dilakukan nah itu bedanya umpan sama makanan walaupun sama-sama pakai nya kata esau nah ini contohnya lagi watashiwa magoni okasio jarimasta nah ini kalau bisa jangan pakai jarimasta ya artinya watashiwa magoni okasio agemasta gitu saja saya memberikan cemilan pada cucu saya oke watashiwa ini ini mizuo jarimasta nah ini bisa ya ini artinya tumbuhan atau pohon ya mizu itu air jadi saya memberikan air kepada pohon nah terus ini lagi watashiwa ekoni esau jarimasta nah ini juga bisa ya pakai ini jarimasta saja pakai agimasta saya memberikan makanan pada cucing nah ini contohnya ya kita lihat dari gambar ya ini yang kalau dicontoh itu anjing buat kita ngasih makan dengan anjing ini kinuni esao jarimas ini diartikan saya memberikan makanan pada anjing oke nomor nomor 1 ada yang mau mencoba silahkan ini ada kucing ada ikan pakai pola ini ya silahkan ada yang mau mencoba ya ya banyak kan lagi gangguan jaringan ya punya saya juga gangguan jaringan juga kalau pakai biasa kalau pakai HP makanya kalau di sekolah ancang karena memang pakenya internet kabel ya kalau di rumah pakenya jaringan HP kurang lancar oke karena sebetulnya banyak internetnya lagi bermasalah saya jawab G nomor 1 itu berarti ini kucing ya objeknya yang diberi berikan ikan ya berarti nekoni sakanao jarimas saya berikan ikan pada kucing oke ini nomor nomor 2 ada yang mau mencoba ini ada ibu anda dan anaknya oke silahkan untuk nomor 2 silahkan dicoba sengsai akacang ni yunyu oh agemas ya ngas siapa yunyu yunyu susu yunyu yunyu ya oh saya tadi dengarnya yunyu yunyu kan belum boleh ya kalau akacang artinya gimana ibu memberikan susu kepada bayi ya betul oke saya ya gimana sudah ya halo nomor 3 mau coba lagi ini ada nenek ada ngasih Tosi Dama ini kalau subjeknya gak disebutin karena subjeknya bukan batas disebutin ya misalnya kalau yang ini yang nomor 3 ini neneknya juga disebutin ya silahkan yang mencoba nah ini saya kasih contoh misalnya kalau nomor 3 ini Obaga Obaga Odomoni Otosidamao Agemas jadi nenek saya memberikan angkau kepada anak anak nomor 4 silahkan ada yang mau mencoba ini ada gambar orang tengas si nyamin tanaman ya ini bisa dianggap batas bisa dianggap ayah juga bisa dianggap orang lain juga bisa silahkan yang mau mencoba nomor 4 ya jaringannya masih kabel mungkin di nomor 4 ini bisa kita coba ini saya membatasi ya jadi kalau cuma membatasi objek subjeknya enggak sepertinya enggak apa-apa jadinya bunga tulip ya ya ini bunga tulip tulip no hanani visual dari mas saya menyiram bunga tulip bisa atau saya memberikan air kepada bunga tulip ini ya ini maksudnya bunga tapi ini karena bentuknya seperti ini jadi saya anggap bukan tulip jadi kalau mau pakai bunga yang lain juga enggak apa-apa penting tubuhan ya kalau pakai jari mas itu mungkin untuk tubuhan dan hewan aja kalau misalnya untuk sama manusia walaupun itu misalnya anak kecil atau dan sebagainya pakainya agemas aja ya jangan pakai jari mas karena kurang sopan kesannya nah sekarang kalau yang tadi kita belajar itu pemberian dan penerimaan benda ya sekarang kita akan membahas tentang pemberian dan penerimaan suatu perbuatan jadi seperti ini kita menyatakan pemberian dan penerimaan perbuatan digunakan kita ada gimas kita say mas dan dari mas nah contohnya seperti ini ya jadi cara membuatnya kata kerja bentuk T misalnya kalau kata kerja satu aruhku ya aruhi T kalau kata kerja dua itu neruh ya niti kalau misalnya yang kata kerja enggak beraturan yang golongan tiga misalnya kalau si T nah itu bentuk T terus itu ada gimas cara membuatnya seperti itu nah ini contoh kalemannya seperti ini patashiwa kaconi tegamino machigayo naosite kitadai kimashita ini diartikan saya dibantu oleh kepala bagian untuk mengoreksi kesalahan surat nah ini maksudnya kepala bagiannya koreksi surat yang kita karena ini contohnya lagi seperti ini katashiwa kenseni rio kono sasino miscete kita daging mas ini miscete dari kata misero ya menunjukkan ini diartikan saya ditunjukkan foto saat ini apa rekreasi oleh guru terus yang kedua watashiwa kyotoe surete oh ini ada sensenya saya lupa watashiwa senseni kyotoe surete te itadai kimashita surete ibu itu maksudnya diajak ya nah jadi kita diartikan saya diajak oleh pak guru pergi ke tokyo selanjutnya watashiwa kenseni repoto naosite itadai kimashita artinya pak guru mengoreksi repoto itu report ya di laporan pak guru mengoreksi laporan milik saya seperti itu ya oke kita masuk ke latihan ini contohnya seperti ini kobayashi senseni terus sama bumpo sesume simashita nah terus kalau digabung jadinya watashiwa kobayashi senseni bumpo sesume ste kita diartikan bisa diartikan kobayashi ini bisa jawab bisa jawab ya tapi kita pakai itu saja kobayashi saya menerima penjelasan tentang tata bahasa dari ibu kobayashi itu harus ini ya kalau nomor 1 kobayashi sensei hadsu wong o naoshi masita ini saya kasih satu-satunya lagi aja pengucapan atau kelapalan saya diberbaiki oleh ibu kobayashi itu ya oke nomor 2 ada yang mau mencoba silahkan ramadhanisan kedua ini bang wato sensei eigo no jiso eran de itadakimashita ya artinya saya saya disuruh memilih sama sebahasa inggris ya oleh wato dan jadi jadi hati-hati begini pak buat memilihkan kamus bahasa inggris untuk saya itu ya oke nomor 3 silahkan ada yang mau mencoba silahkan mungkin ini buat kalimat jepangnya gampang tapi artinya agak susah oke silahkan nomor 3 hai tapi lebih enak kalau diajak, kalau dibawah pergi kan rasanya kayak barang ya, karena kita manusia, jadi pakaiannya diajak aja ya. Ini misalnya kalau besok kita lagi bertemu dengan Sudeteiku, lebih baik diartikan diajak saja ya, karena memang kita manusia, jadi diajak, tapi kalau pakai di bawah pun bisa. Silahkan, nomor 4, ada yang mau mencoba? Oke, karena sepertinya tidak ada, bisa saya lagi langsung aja jawabannya ya Watashiwa Kucho no Okusani Raisyu Ikebanao Nisete, itadakimasu Nah, ini bisa diartikan Dari keterangan bapak-bapak dulu ya, dari bapak Ke depan saya akan diperlihatkan seni merangkai bunga oleh istri Pak Kepala Bagian Ya, untuk Kali ini Kita lanjut ke Materi selanjutnya Nah, ini Pakainya Kudasayimas ya Seperti ini, contohnya Kutono Okusanga Watashini Ocao Ocete Kudasayimas Istri Kepala Bagian Memajarkan saya Cara Membuat Teh Terus Lalu Sampai Kucoga Watashino Ekimade Okute Kudasayimas Kepala Bagian Memantahkan saya Sampai Ke Stasiun Lalu Sampai Kucoga Watashino Repoto Kau Sete Kudasayimas Kepala Bagian Koreksi Laporan Saya Nah Jadi yang bisa disembuhkan Ini seperti Kata Kuremas ya Jadi cuma bisa dipakai Untuk saya ya Yang Subjek Subjek Sama objeknya Harus saya Tidak bisa Untuk orang lain Sampai Sampai Lagi Sensega Ryokono Sasino Udasayimas Tak Artinya Pak Guru Perlihatkan Foto Foto Rekreasi Pada Saya Yang kedua Sensega Kyoto Rureteite Udasayimas Tak Pak Guru Mengajak Saya Pergi Ke Kyoto Oke Selanjutnya Sensega Repoto Naosite Udasayimas Tak Artinya Pak Guru Memperbaiki Laporan Saya Kita Masuk ke Latihan Contohnya Matsumoto Bucu Made Muka Ini Udasayimas Terus Jawabannya Jadi Matsumoto Bucu Eki Made Muka Ini Udasayimas Tak Artinya Pak Kepala Bagian Masumoto Menjemput Saya Di Stasiun Ya Oke Nomor 1 Saya Kasih Sampai Lagi Nakamuro Nakamuro Nakamura Bucuga Kasau Asi Udasayimas Tak Pak Kepala Nakamura Meminjamkan Payung Kepada Saya Nah Oke Nomor 3 Silahkan Nanti Yang mau mencoba Sudah Saya Masta Ya Lihatkan Amat Adesan Nomor 2 Nomor 3 Ada yang mau mencoba Tidak Ada Jadi Saya Lagi Langsung Jawaban Shinsetsuna Ojisangga Michio Oshiete Itadakimasta Michio Oshiete Udasayimasta Artinya Ojisang itu Kakek Kakek Ya Seorang Kakek yang Ramah Memberitahu Jalan Kepada Saya Oke Nomor 4 Ada yang mau mencoba Silahkan Oke Yang Gak ada Lagi Nomor 4 Atau saja Saya Masuk Jawabannya Komodachi no Kuto Sangga Nimotsuo Ote Kudasayimasta Yang Artinya Ayah Teman Saya Membawakan Barang-barang Saya Ya Begitu Dan Materi Selanjutnya Yang Jarimas Ya Seperti ini Nah Untuk yang Khusus Untuk yang Tata kerja Jarimas Ini Bisa ya Untuk Misalnya Untuk yang Setara Untuk yang Sesama Manusia Juga Bisa ya Tidak seperti yang Benda Jadi Sama-sama Sopan Agemas Sama 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 Seperti Contoh Ini Watashiwa Musuponi Sami Hipopio Sute Jarimas Sata Saya Membuatkan Satsawatan Dari Kertas Anak Lagi Saya 12 Watashiwa Inuo Samponi Turete Jarimas Tak Ini Saya Bawa Anjing Saya Jalan Jalan Juga Mengajak Juga Bisa ya Terus Nomor 13 Watashiwa Musumeno Sipudayo Mite Jarimas Tak Saya Membantu Adik Saya Untuk Membuat PR Salah ya Ini Musume Itu Anak Perempuan Harusnya Saya Membantu Anak Perempuan Saya Untuk Membuat PR Nah Kalau misalnya Adik Adik Perempuan Ya berarti Harusnya Imoto Ini Entah Yang Salah Terjemahannya Atau Salah-salahnya Kita gak Tahu Yang jelas Kalau musume Itu Anak Perempuan Contoh Lagi Watashiwa Magoni Ego Ociete Yari Masta Ini Artinya Saya Mengajari Bahasa Inggris Kepada Cucu Saya Lagi Watashiwa Mago Yoci Emade Muka Ini Te Yari Masta Artinya Saya Menjemput Menjemput Contoh Contoh Misume Omochao Kaimashita Patashiwa Misume Omochao Fate Yari Masita Saya Memberikan Mainan Anak Anak Contoh Contoh Siapa Nomor Dua Minasan Oke Jaringannya Error Lagi Ada Saja Saja Langsung Saja Wartashiwa Magoni Bingo Okute Yari Masita Saya Mirim Apa Untuk Itu Saya Nomor Tiga Ada Yang Mau Mencoba Silahkan Satu Satu Nomor Tiga Ya Nomor Tiga Sambang Watashiwa Inuni Sang Poni Surete Itte Yari Masita Ya Betul Ya Saya Membawa Pergi Jalan Jalan Anjing Ya Betul Oke Terima kasih Selesai Berapat Ada yang Mau mencoba Silahkan Sekarang Mbak Darisan Toto Oke Terima kasih Nama Darisan Oke Ada Latihan Lagi Ya Tentanya Seperti Ini Tentanya Ini Ini Saya Kasih Sontah Lagi Nomor Satu Dariga Narau Aneste Kurema Sitaka Bayashi Sensei Jadinya Bayashi Sensei Anaeste Anaeste Itadak Masita Saya Dipandu Oleh Kurema Bayashi Di Nara Seperti itu Ya Nomor 2 Ada yang Mau mencoba Silahkan Tidak Ada Mungkin Masih Bingung Ya Saya Ada Jawabannya Matsumoto Kucu No Okusani Kimono No Kikatao Osiete Itadak Masita Ya Itu Langsung Kalau Mau Lektok Ini Katatannya Diganti Ini Dalam Kurung Kurai Mas Jadinya Itadak Mas Ya Nomor Satu Itu Karena Kurai Mas Bisa Pakai Tadak Mas Bisa Pakai Kudasa Mas Bisa Ya Nomor Tiga Silahkan Ada yang Bomen Coba Tidak 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 Seperti Nomor Empat Saya mau mencoba Silahkan Oh ya Ini Saya Salah Yang Belakangnya Kuremas Atau Kudasa Mas Ini Karena Yang Pake Partikel Gak Itu Orang Yang Memberikan Jadi Pakainya Partikel Gak Jadi Misalnya Nomor Satu Itu Harusnya Kepayashi Sensega Naraw Anestek Kudasa Mas Tak Kalau Partikel Ini Itu Yang Tadak Mas Karena Kuremas Itu Artinya Memberikan Jadi Yang Partik Itu Pasti Yang Memberikan Makanya Bukan Ni Nah Sedangkan Ini Karena Emang Morau Menerima Jadi Ini Ini Dari Dan Nomor Empat Tomodajino Okasani Konosajino Ketik Kita Dari Mas Tak Teman Ibu Saya Memfotokan Untuk Saya Seperti Itu Ya Oke Nomor Lima Ada Yang Mau Coba Mungkin Ini Emang Untuk Pembahasan Ini Emang Bingungkan Ya Untuk Benar Demakannya Mungkin Banyak Yang Ragu-ragu Saya Agap Lagi Tanjo Bini Pak Kosani Nani Yokate Agemas Jawabannya Tanjo Bini Pak Kosani Jiten Sao Kate Agemas Ini Ya Ini Subject Kita Maksudnya Ini Agemas Kita Pake Yari Mas Juga Bisa Jadi Tanjo Bini Omagosani Tensha O Kate Agemas Oke Nomor 6 Ada Yang Mau Mencoba Tidak Ada Jadi Saya Jawab Lagi Aja Langsung Mencoba Jawabannya Natsu Yasumi Okosan O Disnelan E Surete Gite Agemas Jawabannya Natsu Yasumi Okosan O Disnelan E Surete Gite 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 Tanyo Bini Omagosani Gite 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 Daj Gite 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 T Gite sama tadi bentuk T sama kudasai masenka nah ini bentuk minta tolong ya yang sopan nah ini nah ini jelasannya dibandingkan dengan T kudasai, bukapan ini permintaan yang setiap halusnya lebih kuat tetapi sikap halusnya kurang daripada T itadakimasen yang telah dibelajari pada pelajaran 26 jadi sikap yang paling sopan itu pakai T itadakimasen misalnya kalau kita mau minta tolong diambilkan makanan misalnya contohnya sono tabeno mono T itadakimasen nah itu paling sopan kalau benar-benar yang agak kurang sopan dikit tapi masih tetap sopan tapi tingkat sopannya lebih turun lagi pakai nya T kudasai jadinya sono tabeno atau T kudasai masenka nah seperti itu ya jadi tingkatan paling sopan itu T itadakimasenka terus T kudasai masenka terus terus itu kudasai aja ya jadi tingkatnya seperti itu ini nomor 14 opi kino sky katao o siate kudasai masenka tolong ajarkan saya cara pemakaian mesin foto kopi oke nomor 15 opi kino sky katao o siate itadakimasenka apakah anda bisa mengajarkan saya cara pemakaian mesin foto kopi nah kurang lebih seperti ini ya artinya sebenarnya sama maknanya cuma aja nuansanya beda kalau yang pakai kudasai masenka itu kita tolongnya aja biasa aja tapi kalau yang pakai indahdaki masenka itu kita tolongnya sopan banget ya oke selanjutnya lagi kiraganade kaitte kudasai masenka nah artinya tolong tuliskan dengan huruf iraganat oke selanjutnya mo skosi yukuri hanaste kudasai masenka artinya tolong cara yang sedikit lebih pelan selanjutnya kono kanji no yomi katau osiete kudasai masenka artinya tolong beritahu saya cara membaca kanji ini sekarang untuk penyatian ya contohnya ekie ikitai desu michio osie masu jawabannya ekie ikitai desu ga michio osiete kudasai masenka ini ya maksudnya saya ingin pergi ke stasiun jadi tolong beritahu saya jalan untuk pergi ke stasiun itu ya nomor satu lagi yukuri kudasai masenka ya sensei sebelumnya mohon maaf saya potong sudah jam setengah tiga sensei mungkin sparenya boleh 10 menit lagi ya sensei ya sudah di setengah tiga waktunya mungkin kurang lebih 10 menit lagi ya sensei ya karena tadi masuknya juga agak telat ya jadi saya jawab aja segi langsung ya tidak terlalu terdengar jelas jadi tolong bicara dengan suara peras dolong bicara dengan suara lebih keras lagi oke nomor dua saya mau mencoba silahkan tadi saya kasih contoh tidak ada jadi seperti ini ya setano saizuo machigai masdawa tori kai te dasai masenka sweater ini ukurannya salah 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 tak tolong diganti ya oke nomor tiga ada yang mau mencoba kan tidak ada bisa jawab lagi ini nihong ini ryori ini nyong ingga arimas ga di hong o osyete kudasai masenka saya tertarik dengan makanan jepang bisa bisa anda beritahu saya buku yang bagus nomor empat kudasai masenka di tingin ya bisa tolong naikkan lagi buku penghangat ruangannya seperti itu ya oke ini materi yang ini yang materi selanjutnya nah ini cuma untuk pengetahuan aja kata bantu ini yang digunakan dalam contoh kalimat bahwa ini menyatakan arti sebagai tanda atau sebagai kenangan-kenangan nah ini contoh seperti ini ya tanaka sangga kekon oiwaini kono osarao kudasai masta pedara tanaka memberikan saya pilih ini sebagai tanda ucapan selamat atas pernikahan saya nomor 17 kaido ryokono omiyage ni ningyo kaimasta ini artinya saya memberi pernikahan ini sebagai oleh-oleh berdata kioto nah ini partikel ini ini untuk menandakan sebagai tanda ya yang ditekankan sebagai tanda atau kenangan-kenangan kalau matanya mata bedak nah sebenarnya ini tersisa latihan-latihan lagi yang banyak tapi karena waktunya sudah habis ya jadi nanti karena ini materinya saya bagikan oleh Kak Raka jadi kalian bisa nonton sendiri buat latihan sendiri ya kalau misalnya kalau sudah punya bukunya ya tinggal coba aja latihan yang dikerjakan kalau emang tidak belum punya bukunya dia bisa pakai slide ini untuk latihan sendiri di rumah karena emang ini materinya agak rumit jadi harus banyak latihan ya ini ada cukup banyak latihannya karena emang bukunya nanoni hunggur itu hampir 90% itu latihan semua ya nah seperti ini nah ini latihannya ada ada semua ini ada yang tinggal seperti ini nah untuk yang terakhir ini saya jelasin aja tadi saya sudah sempat membahas ya tentang dongeng Jepang ini salah satu dongeng Jepang yang cukup terkenal ini Urashimataro ini mungkin ada yang tahu ada yang belum ini itu kalau garis besarnya itu kisah tentang seseorang yang menolong pura-pura terus orang itu diajak oleh pura-puranya ke istana bawah laut ya nah di istana bawah laut itu orang yang menolong pura-pura itu dikasih jamuan oleh penguasa negeri laut itu dia diadakin pesta disuruh makan disuruh minum nah setelah itu setelah dia selesai makan minum terus dia kembali ke daratan nah ternyata pas dia kembali di daratan itu waktu di daratan sudah berlalu 300 tahun makanya di daratan dia sudah tidak punya teman atau keluarga lagi nah lalu karena sebelum berpisah dia diberi sebuah kotak oleh penguasa laut itu yang katanya tidak boleh dibuka tapi karena dia kecewa dia putus asa makanya dia membuka kotak itu nah dari kotak itu keluar asa putih terus dia menjadi kakek kakek ya yang ugutnya juga 300 tahun nah jadi intinya dari dongang ini adalah kalau kita memang di untuk tidak membuka kotak atau untuk menjaga amanah ya karena kalau kita tidak menjaga amanah karena akan kita sendiri yang bagi nah oke seperti itu aja pertemuan hari ini nanti kalian bisa lihat-lihat lagi di kanan di presentasi yang ini akan nanti juga akan di bagi terima kasih waktu ini untuk hari ini saya kembalikan kepada Riri Sensei Riri Sensei silahkan ya baik terima kasih banyak Pak Dipta untuk anak-anakku semuanya terima kasih banyak hari ini Sensei coba matome ya kita coba rangkum pembelajaran apa yang sudah kita dapatkan tadi sama Dita Sensei sudah dijelaskan ya dengan kuasi dengan sangat detail yang pertama Minasang disini kita belajar kembali ungkapan pemberian dan penerimaan yang pertama tadi sudah belajar pemberian dan penerimaan berupa barang dan yang kedua tadi penerimaan dan pemberian berupa perbuatan Minasang sebelumnya juga sudah pernah belajar bentuk moraimas agemas dan kuremas nah bedanya kalau disini naik nih satu tingkat bentuknya lebih sopan dan lebih formal atau biasa dikenal dengan keigo dengan supnya ada teinego Minasang kalau mau cari lebih lanjut apa sih teinego mungkin nanti boleh googling ya tambahannya untuk bentuk ungkapan penerimaan benda dan pemberian benda Minasang ada tambahan kosa kata disini ada itadakimas itadakimasnya bukan selamat makan ya tapi ungkapan untuk yang lebih Minasang hormati dibandingkan dengan bentuk moraimas kemudian dan yang terakhir terhadap te kodasai kodasai maseng dari bentuk te kodasai seperti itu ya untuk lebih lengkapnya lagi nanti mungkin Minasang boleh fokusyu di rumah boleh pengulangan lagi kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya ke sensei-nya masing-masing gak usah ragu-ragu ya lalu nanti juga materinya bisa didapat dari grup di kampung bahasa nanti boleh sambil dikerjakan latihannya mungkin itu aja dari saya Pak Dita Dita sensei terima kasih banyak atas penjelasannya hari ini Pak Raka kami kembalikan baik terima kasih Bu Yuri dan Pak Dita atas paparannya hari ini kayaknya teman-teman juga agak lemes ya hari ini ya masih dalam suasana puasa jadi mungkin sepertinya agak lemes jadi mungkin bisa dipelajari nanti bahannya nanti akan saya share ya setelah dikirim oleh Pak Dita lalu nanti teman-teman semua dapat mempelajari bahan-bahan hari ini gitu lalu juga tadi saya lihatkan ada latihan soalnya jadi nanti teman-teman bisa mengerjakan latihan soalnya mungkin memang berat ya saya rasa memang materi Minanonilongo ini berat tapi dengan belajar kita pasti terbiasa ya karena sepaham saya kalau misalkan bahasa itu pasti harus latih terus ya Bapak Ibu ya latih terus jadi teman-teman semua jangan patah semangat tetap semangat belajar dan juga tetap pelajari materi-materi yang dipaparkan oleh Sensei-Sensei di kampung bahasa Jepang nanti juga untuk materi hari ini nanti akan segera saya share mungkin segitu ya lalu juga teman-teman semua kalau misalkan ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanya langsung ke Pak Dita atau ke Bu Yuri ya selaku pemateri hari ini lalu juga diisi absensinya saya sudah share di kolom chat mohon diisi mohon di cek ya jangan sampai kalian datang hadir hari ini tapi gak diisi sayang juga buat penilaian kalian juga jadi diharapkan teman-teman kita masih ada punya beberapa pertemuan lagi sebelum libur lebaran jadi dipastikan masih tetap hadir ya masih tetap semangat menuntut ilmu di sisa pertemuan sebelum libur lebaran jadi saya harap teman-teman semua juga beritahu kepada teman-teman yang lain beritahu juga kepada sense-sense yang lain supaya bisa memantau perkembangan teman-teman dari masing-masing sekolah untuk persiapan ujian di bulan Juli nanti mungkin sekian dari saya untuk hari ini terima kasih Pak Dita atas pemaparannya hari ini sangat luar biasa terima kasih juga Bu Yuri telah mendampingi saya dan Pak Dita hari ini terima kasih banyak teman-teman terima kasih yang sudah hadir pada hari ini kita bertemu lagi insya Allah di hari Rabu komaterinya Bu Rayeni dari SMKN 1 Pangandaran jadi teman-teman diharapkan hadir kembali ya terima kasih atas perhatiannya saya tutup kejuangan hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh